Intro Sudah ya? Oke Ya, Mas Brunan Basis Nah, kali ini ketemu dengan saya Bismo Yang diberikan kesempatan oleh kawan-kawan dari Gunung Kini Untuk berbicara dengan kalian secara langsung Membicarakan apa yang sudah terjadi kemarin Kita pergi ke Cirebon Nah, Mengikuti sebuah festival Namanya Gotrasawala Festival 2015 Nah, take place di Cirebon Pagi, brother Let's go to Cirebon With Cirebon Crew And A driver Kita mau festival apa? Gotrasawala Gotrasawala Bisa See you later See you later Nah, ini Pas kita mau berangkat nih Dari rumah Rumah gue di Depok Ya kan Tiba-tiba nih Mobil tuh panas Banget Udah tau lagi kemarau ya kan Mobil panas banget Ternyata AC-nya men AC-nya rusak Itu rusak Panas gila Dan kita mampir ke tukang AC Cuma permasalahan adalah Dia harus bongkar Keseruhan Habis itu kita bangat jadi sore Untuk bisa ngecek gitu Jadi yaudah There is no time, man You know Kita harus buru-buru Sampai di sana Karena kita harus mengadiri Pembukaan Gotrasawala Festival Nah, itu dia Ampe keserimut kan gue Makanya kita harus buru-buru Makanya gak ada men Bener-bener AC Panas-panas Saya di jalan Iya gak? Rocker style Wah Ayo, Wah Anggungnya Orgasm to the max Dan Semua Penonton suka Peace Penonton suka Manajemen suka Sampai 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 Sudah Mulai Pemangin Ini Rock ini Jaya ya? Jaya Jaya Gua aneh kan rising di belakang Musit banget Gula gini dan Baru di ati Jaya 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 K descending Malam harinya nih, ya kan? Setelah kita istirahat sebentar, mandi-mandi bersih-bersih ganteng, kita pergi ke Gala Dinner. Asik, Gala Dinner ala Cirebon, men. Di Kecerbonan, Kesultanan. Kita di Kraton, gak Cirebonan. Mau ngapain? Ternanya sih, Kraton udah ada pembukaan acara Gostokatisawalang di Cirebon. Jadi, lihat aja ya, bro. Jalan. Patahnya keren, men. Senang banget. Bisa ngobrol, ya gak ngobrol sih. Bisa, ya ngobrol dikit lah ya. Saya hai-hai sama Raja Sultan. Sultan ke Cirebonan, ya kan? Dan, selama di istana tuh, ya kan? Kita menemukan sesuatu yang lucu, men. Itu ada musik yang mengiringi kita makan. Itu mereka namanya Tarling. Menamakan ibunya. Tarling. Jadi, itu semacam, apa ya? Gamelan, ya? Gamelan dari Cirebon. Tapi yang bikin menarik. Alatnya gak ada gamelannya sama sekali. Aneh gak? Lo tau alatnya apa aja? Dua gitar listrik, ya? Satu bass. Ada sinden cewek, sinden cowok. Terus, di karyanya itu, Dia menceritakan, Kenapa musik Kamlan ini Menjadi gitar Ting-indong Tingin-tingin dingin dang-tinginael Lang합ili Tingin changing Tingin Dua gitar Nah, itu semua dari kita wyk. Lo terbayang gakテung kayak gitu, men? Gila gak lo? Lalu mimpi turi Loro angin domret di dini Dari si meremah Sebab Tarling Tepengen aneh si nebang Waduh Dia rantalah itu dan ini Kalau kita ngomongin Tarling Kalau kita ngomongin Tarling Nah ini jadi merah nih Soalnya emang aneh banget Dan dia bercerita gitu Kenapa kok sejarahnya jadi Tarling Kenapa dari siapa kemana Bule dateng bawa gitar Gitarnya terus dipindahin Karena banyak orang yang udah gak mau mendengarkan Gamelan alangkah Sayang dan sedih Di kala itu Gue pikirin ya Cuman kreativitas tidak berhenti men Sehingga alat-alat itu jadi seperti gamelan terdengarnya Mantap sekali men Dan itu namanya Tarling Keren banget Cek Coba cari deh Oke Kasultanan keceribonan Oke Kita lagi ada di keceribonan sekarang Dari habis lihat acara segala macem Takap sih Ada pengusik juga tuh Tadi pakai gitar Mantap diri Ini keretanya dia nih Wah Kasulanan Tatian abis Aaaaaaah, setelah itu kita keluar. Nah, habis itu kita keluar, terus kita keluar dari istananya, di depan ada yang nanggep lagi tuh, gamelan tua gitu men, itu membius sekali men, lo kayak pengen joget gitu tau lo. Dengar ritmenya dia kan, keren sih, keren. Ya, kira-kira begitu sih kehidupan di istana dan kita pergi ke gua Sonya Rangi. Gua Sonya Rangi itu, ini kata Sultan Nel. Nah, Sultan dari Kasepuhan itu menjelaskan di atas panggung, cerita soal gua Sonya Rangi, tempat kita pentas ini kan. Pulunya itu adalah tempat orang menemukan jati dirinya, guru sejatinya, atau bermeditasi untuk menemukan kemakrifatan ya, jadi penyatuan kepada Tuhan gitu. Alangkah baiknya sih kalau kita juga bisa seperti itu sih, dalam langkah laku sehari-hari. Jadi jiwanya lebih adem. Selanjutnya, kalian akan tau nih, dengan cerita kuno kini, di Cirebon, Gotrasawalah. Daaah! Terima kasih sudah menonton!